Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya balik lagi bersama aku disini sahalan So guys apa kabar semuanya hari ini Indonesia Malaysia dari sahabat-sahabat Morokis semoga hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya dan terima kasih aku ucapkan kepada teman-teman semuanya pada saudara-saudara semuanya yang sudah menonton dan mengklik video-video aku semoga tidak ada bosan-bosannya gitu ya Nah jadi di video kali ini yang mana ada kemarin dari salah satu subscriber channel ini kita itu itu aku kami sempat berbincang di di DM Instagram gitu ya saling berbincang saling berbincang dan akhirnya akrab gitu dan jatuhlah ceritanya kepada nasi lemak gitu dan kemarin dia langsung ngirimkan aku sebuah link setelah aku klik link itu disini judulnya sejarah ringkas nasi lemak gitu karena memang terus terang aku pingin sekali sih kalau gimana ingin sekali merasakan nasi lemak khas negara Malaysia gitu men sudah tanpa berlama-lama lagi tanpa berbahasa-bahasi lagi langsung aja kita tonton videonya jadi ini sebuah sejarah ringkas atau sejarah singkat gitu ya tentang nasi lemak gitu jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat salam lebih bersemangat lagi dan jangan lupa juga pulih Instagram salam disana disana kita saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain gitu ya tak kenal makanya tak sayang tak sayang makanya tak cinta ok seperti biasa and let's go boom jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya aku sediakan linknya di dalam description untuk aku ya mustahil untuk sesiapa sahajanya Malaysia tak pernah makan nasi lemak jadi hari ni team FM nak share sikit Malaysian's favorite dish nasi lemak lebih-lebih lagi sekarang ni bulan kemerdekaan so jom kita lihat wow nasi lemak antara cerita yang pernah diperdengarkan adalah kisah mak kuntum dan juga seri kisah ni berlaku tahun 1400 ke tahun 1511 lah yang mana mak kuntum tinggal dengan anak perempuan dia seri mak kuntum ni seorang malu suami mak kuntum meninggal sebab perang jadi untuk teruskan hidup mak kuntum kena cari jalan untuk sahara seri dan juga diri dia jadi untuk diteruskan mak kuntum ambil upah mengurut manakala anak perempuan dia seri akan uruskan kerja-kerja rumah sementara mak kuntum keluar nak dijadikan cerita masa mak kuntum keluar bekerja si seri pun masak masak kat rumah kemudian bila dia tengah masak right dia tengah masak nasi nasi tengah masak kemudian tak sengaja tumpahkan santan jadi bila tumpahkan santan mak kuntum balik mak kuntum baru bila baru pelik dia terus lah pergi dekat nasi yang si seri ni tengah masak jadi dia tanya dia tanya seri seri kau masak apa ni? apa kau masak ni seri? jadi seri pun jawab nasi lemak tapi mak perempuan tak percaya jadi dia tak percaya dia tanya lagi kau masak apa ni seri? oh nasi lemak jadi dari kefahaman dan jawapan seri tadi mak kuntum pun faham oh rupanya mak anak dia masak nasi lemak jadi berdasarkan kisah tadi masih tidak ada bukti ataupun kurang bukti kukuh yang mengatakan asal-asal nasi lemak ni mak berasal dari era yang kita kongsikan tadi apa-apa pun as we know the rest as they say is history salah satu catatan awal mengenai nasi lemak ada dikeluarkan dalam bentuk buku sebenarnya tahun 1909 oleh seorang ok tunggu sebentar nah jadi disini apakah memang benar yang mana sejarah nasi lemak ini memang masih realigi atau sebuah mistis yang belum terpecahkan gitu betul gak sih? karena aku tadi mendengarkan warasanya itu sejarah nasi lemak belum ada yang bisa menceritakan secara detail gitu orientalist Inggeris nama dia Sir Richard Olaf Winstead Sir Richard ni dia sangat amaze dia sangat amaze dan terpersona dengan sejarah tanah Melayu, bahasa kita, budaya kita jadi apa yang dia buat masa tu dia keluarkan study paper banyak-banyak jadi bila dia keluarkan banyak-banyak dia jadikan buku buku dia tu nama dia The Circumstances of Melay Life ok Sir Richard dia ada describekan nasi lemak dalam buku dia ni yang mana nasi akan ditanak dalam coconut milk which is santan lah ok dan dalam buku Sir Richard juga dia ada mention masa tu petani dia perlukan nasi lemak sebagai makan pagi sebab apa petani dikerja keras dia perlukan tenaga untuk bekerja dan diorang klasifikasi nasi lemak sebagai satu portion yang lengkap yang mana nasi tu adalah carbohydrate, protein daripada ikan bilis dan juga minyak daripada sambal so that's why masa tu petani diklasifikasikan nasi lemak sebagai satu hindangan lengkap dan makan waktu pagi nama nasi lemak juga pernah keluar paper dalam The Strates Time tahun 1935 21 hari bulan 7 yang mana dalam artikel tu ada mention nasi lemak ni sebenarnya ada dekat kampung baru selain daripada tu ada juga artikel dalam The Strates Times tapi tahun 1946 bulan November dalam tu tajuk dia The Workers Breakfast yang mana artikel tu dia ada describe pekerja-pekerja dulu dia ambil nasi lemak yang dijual pagi-pagi dibungkus dengan daun pisang dan juga dimakan dengan sambal dan juga udang ok berbalik kepada asal-rasal nasi lemak tadi yang dikatakan wujud pada sambal Kesultanan Melayu sebahagian daripada bahan nasi lemak adalah barangan yang mudah didapati sebab tu nasi lemak dimakan dengan ikan goreng betul betul which is basically ikan selah dan juga ikan bilis dan sayurannya adalah kangkuh sebab apa? sebab senang dapat dalam ke-15 masa ni tengah the peak of treatment banyak urusan perdagangan jadi masa tu lah resepi-resepi Melayu mula berkembang ok benda ni seiring dengan terjadinya nasi lemak tadi yang mana barulah ada evolusi cili dalam nasi lemak yakni sambal lalu nasi lemak pun evolve dengan kacang, pelur dan juga sambal kemudian dibungkus dengan daun pisang fun fact kalau nak masak nasi lemak nak kasi nasi tu wangi kita akan letak daun pandan tapi beza dengan yang dulu dulu portion kecil lama kelamaan bila sambal makin modern orang ten tu tambah rendang ayam ayam goreng sambal sotong dan sebagainya jadi lama-lama portion tu jadi besar ok so bila korang so sekarang korang dah tahu history sedikit sebanyak tentang nasi lemak so enjoy yang nasi lemak ok jadi video sudah selesai dan sampai disini aku baru tahu bagaimana ya memang nasi lemak ni udah lama wujud udah lama ada gitu men dan belum ada lagi yang bisa memecahkan asal usul sebuah nasi lemak ini gitu dia tadi bercerita bahwasanya nasi lemak ini ada salah seorang ibu yang mau masak nasi dan santan jatuh gimana ya menurut aku sih nasi lemak adalah makanan salah satu favorit khas negara Malaysia gitu kalau memang anda anda yang sudah pergi ke negara Malaysia dan belum ada lagi merasakan nasi lemak itu mungkin bisa dikatakan anda belum lagi ke negara Malaysianya gitu karena zaman dulu masih aku budak-budak dulu masih kecil-kecil dulu masih kanak-kanak dulu itu aku sama nenek aku asal makan itu selalu di atas daun pisang gitu men jadi saya Salah Arigat disini untuk mengundukkan diri lebih dan kurang salah minta maaf jadi jika ada perkataan Salah yang salah tolong luruskan di dalam komentar saya sahlan next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati